Intro Bisa memiliki kesehatan yang luar biasa Ini semuanya adalah kasih sayang Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas pagi hari ini Kita anak-anak bisa berkumpul, baca dan dengar firman engkau Ulapi hamba engkau Biarlah firman engkau menjadi kekuatan buat kami Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Soal sekalian Di Amsal 21-22 mengatakan Orang bijak dapat memanjak kota Palawan-palawan Dan menobokkan benteng yang mereka Percayain Sebenarnya manusia adalah makhluk Yang hebat Kehebatan manusia itu dan kemuliaan Yang ia miliki melebihi sebatang pohon Betapapun tinggi dan kekal pohon itu Manusia lebih mulia dari binatang Betapapun kuat dan ganas seekor binatang Manusia lebih mulia dari malaikat Walaupun dalam banyak hal Malaikat melebihi manusia Manusia dikatakan hebat Bukan karena bakti dan jasanya Karena sebatang pohon kelapa Lebih banyak bakti dan jasanya Manusia dikatakan makhluk yang berani Bukan karena keberaniannya Karena seekor singa lebih berani daripada manusia Begitu juga kekuatan seekor gajah Lebih melebihi manusia Dan kerincikan Kan iblis Telah mengalahkan manusia Lalu Kenapa manusia dikatakan hebat Karena manusia Diciptakan segambal dengan Allah Di kejadian 1 ayat 26 Tanpa kehadiran Allah Dalam diri manusia melalui firman dan rohnya Maka manusia ini tidak bermoral Berakrat Tidak dapat berpikir dengan baik Ya kan Memiliki lencana dan cita-cita Tidak bisa Karena kita kalau memang bukan Diciptakan Tuhan Tidak mungkin Jika manusia tidak berakal Dan mempergunakan akalnya Maka sebatang pohon lebih Berguna dari manusia Nah Kehebatan manusia terletak pada apa Semangat dan gairah kehidupannya Karena jika manusia tidak bergairah Dan bersemangat dalam mengerjakan sesuatu Maka seekor semut dapat Mengajarkan sesuatu Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biapun tidak ada pemimpinnya Peraturannya Atau penguasanya Ia menyediakan lotinya Di musim panas Dan Mengumpulkan Makanannya Pada waktu panen Jika manusia tidak memiliki keinginan dan cita-cita Maka umur manusia Mungkin hanya Sebatas umur jagung Karena yang mendorong manusia Untuk tetap hidup Adalah semangat dan cita-citanya Karena manusia yang tidak memiliki keinginan dan cita-cita Adalah manusia yang mati Itulah sebabnya Kita mendengar istilah mati akal Mati kemauan Mati pikiran Mati langkah Dan mati kudu Kehebatan manusia Juga terletak pada Kebijakannya Orang bijak dapat melakukan perkara-perkara yang besar Dan hebat Ia dapat mengalahkan musuhnya Ia dapat mengambil hati orang Amsal 11 dan 20 Ia dapat membuat siapapun yang bersahabat dengannya Menjadi orang hebat Ia dapat membahagiakan orang lain Ia sabal dalam segala hal Nah Inilah manusia Kehebatan manusia juga terletak pada Imannya Akan kuasa Allah Imannya membuat ia tidak takut dan khawatir Imannya membuat ia mampu Melihat sesuatu yang baik Dibalik hal-hal yang buruk Imannya Membuat ia mampu Membedakan yang baik dan buruk Yang suci dan najis Yang tidak mampu Dilakukan maklum lain Manusia adalah maklum berkaliah Inilah yang membedakan manusia Dengan maklum yang lain Kalia manusia membuat dia Bernilai di mata Allah Penciptanya dan berguna Bagi sesamanya manusia Ibarat pohon Namun jika tidak berbuah Maka ditebang dan dibuang ke dalam dapur api Matthew 3 Namun pohon yang berbuang dibersihkan supaya makin lebih berbuang Nah inilah yang harus kita lakukan Kita harus menjadi pohon yang berbuang Setiap lanting padaku yang tidak berbuang dipotongnya dan setiap lanting yang berbuang dibersihkannya supaya lebih banyak berbuang Yohanes 15 ayat 2 Semua ciptaan Tuhan harus berkaliah bagi Allah Penciptanya Karena itu salah sekalian Ingat hari ini Bahwa kita mau menjadi orang bijak Caranya bagaimana Datang kepada Tuhan Belajar firman Tuhan Cinta dia Dan taat dan lakukan Perintah dia May God bless you Terima kasih Tuhan Yesus Atas hari ini Tuhan Engkau menjelaskan Begitu luar biasa manusia Karena manusia diciptakan oleh Allah Bantulah kami Tuhan Supaya kami lebih cinta Engkau Dan kami tahu rencana Engkau dalam kehidupan kami Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Terima kasih telah menonton